yo guys kembali lagi bersama saya obel di star axelotv kali ini kita akan menangkap nah ini dia ya diplodocus yaitu hewan yang panjang yang dipangkap dengan cara ya santai ngetem dia tuh pasif guys iya tapi enggak enak waktu ngetem dia adalah kita diseruduk sampai mental sama dia tapi kenal aja demeknya tuh nggak gede ya kalau kalian mental kena batu baru demeknya gede atau kalian mental sampai jatuh kalau kalian mental kedorong dikit doang nah ya apa-apa ya selama kalian ngetem dia jangan nyuruh pasukan kalian buat nyerang dia ya bawa tuh nyerang dia dan ini ya udah kita kasih mejo beri aja ya tuh itu sebenernya baik guys cuman ya gitulah pendekatan dia dengan kita tuh aneh dorong-dorong sampai mental aja sih ya oke dia juga nggak bisa bisa makan wortel jadi wortel yang ada di pasang saya makan aja kita kelaparan juga sekalian nah di pasukan itu didorong-dorong udah jelas banget loh karena kita tuh tuh kita nggak ada yang mau nyerang dia tuh kita tuh entai ini oke Udah ngejatuhin pohon eh saya pengen ngejarain dia sih sebenernya guys bisa saya bikin sedulah tapi tunggu dulu deh kalau segede gini kita mau grading agak susah ya soalnya dia ngejatuh-jatuhin pohon gitu norese banget tuh nyaman iya nggak nggak ntar juga berguna kok dan jalannya juga lumayan cepet dan lebih cepet dari brotosaurus ya guys ya tapi kalau soal panjang mungkin menurut saya panjangan diprotosius daripada brotosaurus soalnya tuh dia tuh lehernya tuh kebawah gitu kalau diprotosius kalau brotosaurus lehernya ke atas itu yang bedain dia sih oke ini dia yang bikin saya bosan teminya karena semakin kita deketin semakin didorong terus dan kita juga harus ngejaga dia ya dari rektor ya ini lokasinya masih sama deket lokasi otter tapi kalau kalian mau tahu posisi diprotosius ada di mana ya jujur di pulau izi itu banyak diprotosiusnya biasanya nggak usah nyari jauh-jauh itu atau kalau kalian udah punya burung kalian bisa nyari oh iya mungkin setelah ini kita temen burung aja ya biar apa ya biar kita temen-temen lebih mudah dan lebih cepat dan kalau ada burung saya bisa ngasih tau kalian lebih mudah untuk temen karnivora oh oke ya guys ya rekamannya saya potong biar gak lama tadi dia tuh ngedorong-dorong kita dan akhirnya dia setak di atasnya karbonemis jadinya begini dia nggak bisa ngedorong kita lagi ya guys ya oke ini bentar lagi sih temennya enak banget sih ya tapi saya kesel oke ya binatang saya masih ada 6 berarti masih aman ya semuanya masih ngikutin saya aduh ini saya sebelah dari dia tuh gini loh dia ngedorong kita sampai mental kemana tau kita guys udah gitu tadi ini jujur ya guys ya tadi waktu sambil temennya tiba-tiba ada raptor nyerang prajurit saya gitu loh untuk gak kena dia kalau kena dia ya ampun saya ngulang lagi temennya oke kita fit lagi udah berapa persen nih sebentar lagi ya guys ya nah kalau udah kayak gini nih saya udah gak mau gerak lagi soalnya kalau saya jauh-jauh lagi nanti mere si eh udah selesai belum sih oh udah ya ampun jatuh dia oh udah guys udah jadi piaran kita guys tuh kalian lihat ya dia tuh agak rusuh sih jalannya jadi kalau kalian mau nyari-nyari kayu mending jangan bawa dia yang ada pohonnya keburu jatuh dan itu kalau kondar rubuh nggak bisa kita cari kayunya ya nah ini coba kita lari oke kita saving oh iya iya gini-gini guys mumpung saya inget kitul jalannya kenceng kan nah itu yang hebatannya mumpung saya inget kita saving dulu ya nanti tuh ada raptor soalnya disana daripada anak buah kita mati eh enggak sih terlalu banyak ya tapi gapapalah ya kita saving aja dulu sebentar ya guys oke kita saving sebentar dan oke lagi-lagi nah kalau kalian mau tahu berapa lama saya timing dia ini akan di level 19 ya tinggi ya jadi saya timing dia itu kurang lebih dua hari dua hari di in-game yang kedua hari dunia nyata dua hari in-game ini lumayan lama tapi ya sebandinglah hewannya orang-hewannya buat gitu kan nggak papalah ya guys ya tapi kalau lama-lamaan ya masih lama antari Zinosaurus karena dia itu enggak tahu kenapa lah ya resek banget itemnya Oke sekarang karena kita udah aman loh masih ngerekam saya rupanya takutnya nggak ngerekam karena kita masih udah aman jadi ya nggak nggak papalah kita lari-lari aja ya aduh suara motor lagi guys ya semoga aja nggak terlalu berisik kita lari kita lebih oke tapi dia kecepatannya secara materi Zino apa enggak ya penasaran saya nanti deh ya kalau udah punya sedang baru kita lihat untuk di jalan sih guys tadi kalau dia lari Oh iya kayaknya cepetan dia guys mau dari mana dari apapun yang lebih cepet daripada Teri Zino tuh 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 uh mancet batu nggak tuh hahaha ya pokoknya kita bawa aja dia langsung ke rumah kita lebih banyak pohon sih sebenernya sambil tembing apa sambil ngegrading ya tadi jujur saya tembing dia itu nggak sengaja guys karena saya lagi ngegrading item banyak banyak-banyak item terus tiba-tiba ada dia lagi berantem sama sama raptor ya ya raptornya mati karena prajurit saya dan dia saya tem gitu loh prajurit saya suruh berhenti jangan ketep dia ke jangan bunuh dia karena jujur serencananya saya mau bikin saddle buat semua prajurit saya guys nih semua nira kabur ini semua saya bikinin apa namanya saddle raptor saya bikinin saddle omnya udah ya terus siapa lagi track juga track saya udah dapet blueprintnya nah blueprint itu caranya bisa nonton ikhlan atau kalian mancing sih guys nanti deh ya untuk cara dapetin blueprint gratis nanti ada episode sendiri lah ya gampang sih senang aja oke ini dia ada peteonodon ya mungkin next video kalau kita udah wih ada spino nggak tuh hahaha oke ada raptor lari kesini tadu tadu kita suruh targetin dulu nah aduh ya ampun diserang dong anak gua saya waduh waduh langsung loncat ke badan saya gila oke nanti ya jadi kayak saya ngeliat ada spino oh saya salah lihat atau emang beneran ada ya guys ya mungkin kalau kalian lihat juga kalian bisa mundurin videonya nggak ada ya oke mungkin perasaan saya aja oke eh kok dia hilang mana dia si gede mana guys waduh yah mampuknya hewan ya ampun nyangkut sama batu dia terus pomnya kita nggak bisa lewat siap nah itu dia ya kok gede kayak gini masih bisa nyangkut ya ya jadi mungkin untuk sekarang saya tidak akan bawa dia untuk ekspedisi saya ngegrading-grading ya karena gitu lah ya terlalu terlalu besar jadi dia nyangkut-nyangkut gitu loh kenapa ya mabok banget oke udah ya kita lanjut lagi ya jalan ke rumah ya dia suruh ikut aja suruh ikut aja ya oke mungkin videonya akan saya potong pas saya udah nyampe rumah ya guys ya tunggu sebentar ya guys Oke guys kita udah sampai rumah dan ya ini dia rumah saya masih dalam pembangunan dan kalau kalian mau nanya diplodotus itu lebih ketipikal apa saya jawab mungkin lebih ketengker sama jadi kendaraan ya karena larinya yang kenceng dan darahnya tebel tapi kalau untuk fight janganlah karena dia itu apa ya nggak ada dmg-nya guys apa yang mau dipakai sama dia ekornya aja nggak kena gitu loh dia juruduk-juruduk doang yang ada mati deh guys ya untuk perang tetap aja kita utamakan terizino atau kita tem hewan karnifura yang bedes kayak sepinung atau t-rex guys oke guys ini rumah saya saya tunjukin ya kalian lagi proses pembangunan nanti kalau udah jadi saya tunjukin ya baik mungkin hanya ini yang dapat saya bisa pakai kali ini terima kasih telah menonton channel ini dan sampai jumpa lagi di next video dadah semuanya